Intro Unjuk rasa tolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok di Simpang 3 Bandara Halo Oleo, Konao Selatan berlangsung ricu selasa siang Dalam maksi ini anggota DPRD Sultra, KDRPKS Sudirman berorasi di hadapan masa menolak kedatangan tenaga kerja asing Unjuk rasa sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa Sulawesi Tenggara menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA Tiongkok di Simpang 3 jalan masuk Bandara Halo Oleo, Konao Selatan berlangsung ricu selasa siang Ritusan penunjuk rasa yang akan masuk ke Bandara Halo Oleo di hadapan aparat kepolisian saling dorong tak terhindarkan Dalam maksi ini anggota DPRD Sultra, KDRPKS Sudirman berorasi di hadapan masa menolak kedatangan 500 TKA yang akan bekerja di kawasan industri Victor Drago Mikael Industri atau FDNI Kecamatan Merusi Kabupaten Konawe Alam dikuasai oleh negara Dibentukan untuk rakyat Indonesia Bukan Republik Tina Mari kita bersatu Tolak tenaga kerja asing yang masuk ke daerah kita Sudah terlalu lama kita digajar di daerah kita Dibentukan untuk rasa masa cegat seorang tenaga kerja asing yang akan masuk di Bandara Halo Oleo beruntung TKA ini cepat dianangkan polisi Dari Kepala Selatan, Pemerintah Neng, Angis menderitakan Dari Kepala Selatan, Pemerintah Neng, Angis menderitakan Dari Kepala Selatan, Pemerintah Neng, Angis menderitakan Dari Kepala Selatan, Pemerintah Neng, Angis menderitakan